Intro Serambi Madinah, demikian julukan bagi kota Gorontalo. Kota dengan nuansa keislaman yang begitu kental dalam sendi kehidupan masyarakatnya. Kota Gorontalo memiliki peran strategis, karena merupakan ibu kota provinsi, sekaligus ibu kota daerah tingkat 2 Gorontalo, pimpinan wali kota Martin Ataha dan wakilnya Rian Kono. Daerah ini sebagai ibu kota provinsi, pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, pusat aktivitas masyarakat kita. Tentunya harus menyiapkan space ruang yang menyenangkan, membahagiakan, dan mengebirakan bagi setiap warganya yang tinggal di sini. Yang kedua, tentunya kita harus memberikan sesuatu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kota Gorontalo ini bukan daerah yang merupakan daerah penghasil yang punya sumber daya alam yang melimpa. Di kota Gorontalo tidak ada beda dengan daerah-daerah lain yang punya tambang, punya perikanan, punya hutan, dan lain sebagainya yang bisa dieksploitasi untuk kekayaan alam itu bisa dieksploitasi untuk kepentingan, kemaslahan rakyat. Tapi kita tidak. Kita mengandalkan jasa dan perdagangan. Nah, dengan bidang itu, kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Upaya pemenuhan hak itu direalisasikan dalam bentuk program pelayanan publik yang disebut gratis lahir sampai mati. Gratis lahir sampai mati, mulai dari urusan bersalin, urusan pengurusan KTPKK, urusan kesehatan, urusan pendidikan, urusan nikah, urusan UMKM, urusan bantuan modal, sampai urusan pemakaman, itu pemerintah kota memfasilitasi warganya agar jangan lagi dia ngurus-ngurus masalah itu. Bapak saya dirawat di sini karena mengalami bocor usus sama lambung. Bapak saya dirawat di sini menggunakan kartu BPJS. Alhamdulillah dirawat dengan bagus. Jika kita melayani dan memberikan atau mengintervensi kebutuhan dasarnya, maka setiap penghasilannya pasti dapat digunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kita memberikan ladang bagi warga untuk bisa berusaha melalui usaha mikro kecil dengan bantuan permodalan, peralatan, dan tentunya keahlian. Sementara kita juga berikan dan dorong mereka untuk berinovasi, sehingga usahanya makin lebih meningkat. Alhamdulillah atas bantuan ini bisa membantu saya dalam berusaha jualan kopi. Sama kalau lagi musim hujan, saya biasa untuk membuat kue, untuk jualan kue. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, saya bisa mengembangkan usaha saya. Insya Allah dengan usaha ini saya bisa menerima pesanan-pesanan jahitan. Jadi maksudnya menambah penghasilan saya sebagai ibu rumah tangga. Selaku orang nomor satu di kota Gorontalo, Martin Ataha beserta jajaran pemerintah kota Gorontalo memang layak berbangga hati. Selain adanya indikator pembangunan yang terus meningkat, sejumlah penghargaan juga berhasil diraih. Satu di antaranya yang paling membanggakan adalah Parasamia Purnakaryanugraha, sebuah apresiasi penghargaan tertinggi di Indonesia. Parasamia Purnakaryanugraha yang hanya dimiliki dan diperoleh oleh daerah-daerah tertentu. Dan di Indonesia ini cuma dua, cuma kota Gorontalo dan kota Makassar. Kalau kota, bupati tiga dan gubernur dua. Jadi kita ada tujuh orang, kepala daerah gubernur, bupati, wali kota yang memperoleh penghargaan itu. Dan tidak ada kepala daerah lain yang memperoleh Parasamia Purnakaryanugraha. Dan itu pada saat saya ikut Lemhanas kemarin saat ini, ya didengung-dengungkan itu oleh para pencerah mawain wali kota yang satu-satunya beroleh Parasamia Purnakaryanugraha. Karena penilaiannya memang dilakukan secara objektif dan linsat sektor. Ada 799 IKK, indikator kinerja kunci yang dinilai, sekecil apapun termasuk perilaku pribadi, sikap, integritas, dan keseharian daripada pemimpin wali kota. 799 indikator yang dinilai oleh pemerintah pusat baru dikeluarkan. Saya alhamdulillah beroleh, kalau di mahasiswa itu namanya IPK, 3,6 tertinggi di Indonesia. Di periode kedua, kebemimpinannya bersama wakil wali kota Martin Ataha bertekad untuk memberikan yang terbaik kepada warga kota Gorontalo demi terwujudnya kota yang smart, yakni sujahtera, maju, aktif, religius, dan terdidik. Apa yang saya inginkan kepada warga masyarakat? Saya menjadi wali kota bertujuan bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dan keluarga saya, tapi saya mau berbuat yang terbaik untuk warga masyarakat saya. Karena saya orang yang memang berangkat benar-benar dari bawah, saya rasakan cerita penderitaan rakyat itu, bagaimana rakyat menderita, karena saya dari golongan rakyat yang menderita. Kemudian saya diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi mereka, maka itu yang saya lakukan, agar mereka terbebas dari cerita penderitaan. Setiap pemimpin, dia pasti berangan-angan, bercita-cita, dan ada harapan besar dalam setiap dirinya, dia ingin meninggalkan legasi. Dan legasi itulah yang kita harus lakukan untuk kepentingan masyarakat, sehingga setiap kita meninggalkan sesuatu yang selalu dikenang oleh rakyat itu, maka rakyat pasti akan mengingat-ingat kita, walaupun kita sudah tidak menjabat lagi. Terima kasih telah menonton!